Dan menurut tata tertib, dia agak sedikit melompat sedikit Menurut tata tertib yang direkun DPR Anggota DPR atau tim angket itu, panitia angket itu Bisa memanggil siapapun, termasuk presiden Tentu dengan ada prosedur-prosedurnya Dan ada sanksinya, kalau tidak menginikan ya Saksi pidana bahkan, bukan pidana Dalam arti dia bisa dikurung, dipanggil Sudah sepatut, ya dua kali, tiga kali itu Bisa dengan upaya paksa Dan bisa dikurung, ya menurut tata tertib Yang direkun DPR Tapi kalau misalnya di hak angket Misalnya saja presiden dipanggil, bukan tidak mungkin presiden dipanggil Ya kan, dipanggil itu misalnya terbukti Kalau memang terbukti, sudah otomatis TSM itu terbukti Karena pasti terstruktur presiden yang merintahin Struktur dari bawahnya gitu Sistematis pasti ada pola-pola kritika Masih ada pasti di seluruh Indonesia ini gitu Jadi menurut perkiraan saya Bahwa hak angket ini bukannya untuk gertak-gertak aja gitu loh Tapi ini untuk mengumpulkan bukti Untuk di Mahkamah Konstitusi Nah, sedangkan KPU-nya dua kali Terus ada lagi satunya yang enak lah Masalah yang kurang enak lah Jadi buat apa kita? Kita percaya kepada satu institusi Yang isinya memang tidak beretika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat kita semua Sebelum saya bicara hak angket Saya tetap berprinsip atau berpandangan Putusan MK nomor 90 itu adalah batal demi hukum Referensinya itu adalah pasal 17 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman Pasal tersebut menyatakan Bila hakim atau panitra Secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara Yang ditanganinya Maka putusan itu menjadi batal demi hukum Jadi itu yang saya sampaikan juga waktu di Malarin Satu ya Kemudian Kita bicara hak angket Saya belum bicara soal Ininya Legal frameworknya Tapi saya mau bicara dulu Sebenarnya ada irisan dengan ilmu politik Apa sih sebenarnya hak angket itu? Karena kita tahu fungsi DPR Di dalam sistem pemerintahan Atau bukan pemerintahan Sistem ketatanegaraan Di dalam yang demokratis Dan yang menganut prinsip Pemisahan dan pemisahan kekuasaan Teorinya Montesquieu itu Maka DPR Parlemen itu Dia mempunyai hak mengawasi dan kontrol Hak mengawasi dan kontrol itu Salah satu yang dimiliki Parlemen itu Adalah hak angket Selain hak-hak bertanya Itu seperti apa Interpelasi dan macam-macam Nah Hak angket ini Sebenarnya adalah Senjata yang Apa Senjata yang Apa ya Sangat Penting Sangat Bagi Parlemen Nah Kalau di dalam Sistem pemerintahan Parlementer Apabila Ada hak angket Ya itu sebenarnya Ujung daripada Mosi tidak percaya Kita tahu dalam sistem Parlementer Apabila salah satu member Yang mendukung Satu member aja Yang mendukung Perdana Menteri Itu menjadi Koalisi maksudnya ya Enggak Iya koalisi Yang kan di dalam Sistem parlementer Perdana Menteri itu Dipilih Berdasarkan Suara di Parlemen Yang mereka membentuk Koalisi ya Apabila yang koalisi Members dari koalisi itu Satu saja Keluar dari ini Itu menyebabkan Pemerintahan Jatuh Jadi hak angket itu Adalah Suatu Hak Yang sangat penting Untuk menyelidiki Apakah eksekutif Apakah baik itu Presidensial Atau Perdana Menteri Sudah melaksanakan Undang-undang Konstitusi Kewajiban Tugas dan kewajibannya Sesuai dengan ini Ya kan Kalau Dia tidak sudah Nyatakan Apa Berdasarkan Penyidikan Penyidikan Ya Investigasi Ya Itu Terbukti Ya Pemerintah Melanggar Bisa Macam-macam Sanksinya Bisa menegur Merubah Termasuk Kalau di dalam Sistem presiden Sihil gitu Memberhentikan Pemazulan Nah Yang penting Di dalam proses Hak angket itu Dia seperti Penyidik Ya Aparat hukum biasa Ya Penyidik Apa sih penyidikan Penyidikan itu Adalah serangkaian Untuk Menemukan dan Mengembulkan bukti Bahwa dengan bukti Itu Siapa yang melanggar Undang-undang Jadi Seperti Saya kira Sama saja Dengan Polisi Jaksa Dan KPK Ya kan Untuk Memeriksa Dan menurut Tata tertib Dia agak sedikit Melompat sedikit Menurut Tata tertib Yang dilakukan DPR Anggota DPR Atau Tim angket itu Panitia angket itu Bisa memanggil Siapapun Termasuk presiden Tentu dengan ada Prosedur-prosedurnya Dan ada Sanksinya Kalau tidak Ini kan ya Sanksi pidana Bahkan bukan pidana Dalam arti Dia bisa dikurung Dipanggil Sudah patut Ya dua kali Tiga kali itu Bisa dengan upaya Paksa Dan bisa dikurung Ya menurut Tata tertib Yang dilakukan DPR Nah Di dalam penyidikan itu Tentu Akan Di Semua pihak Yang dipanggil itu Ya Akan Apa ya Diperiksa Diminta Bukti-bukti Dan dasar-dasarnya itu Ya kan Nah Dalam pemeriksaan itu Ini Menurut Tata tertib DPR Bisa terbuka Dan tertutup Ya Kalau memang Si Yang terperiksanya Diminta Sebab Ini menyangkut Rahsia Ya kan Itu bisa Apa Pemeriksaan itu Tapi pada Prinsipnya Pemeriksaan Angket itu Adalah terbuka Untuk umum Itu Menurut Tata tertib Yang diindikan DPR Nah Jadi Kembali Kalau Legal frameworknya Kita melihat bahwa Di dalam Undang-undang MD3 Ya Tetapi Di undang-undang Dasar kan Tidak ditentukan Hak dan Tapi itu Secara terperinci Diatur Dalam MD3 Dan Apa namanya Peraturan Tata tertib Nah Yang Apa yang Menjadi Penting Di dalam Pemeriksaan itu Akan dibuka Semua Nah Misalnya Dalam konteks KPU ini Apa yang Diringkan oleh Pak Jaswara itu Sekarang kan Lagi berdebat nih Mau Apakah ada Apa namanya Digital forensic Atau tidak Ya Itu kan Orang yang terperiksa Misalnya KPU Dipanggil seluruh jajarannya lengkap nih Misalnya Kayak ibu Jadi semua Komisioner itu dipanggil Bisa ditanya Bisa ditanya Ini gimana Dan seterusnya Termasuk Coba buktikan Ini Digital forensicnya Nah ini bisa Itu Kita ingat Waktu Hak angketnya Bank 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 century Waduh Itu ibu Srimuliani Sampai pegang ini Tasbih Pegang tasbih terus Dan begitulah Kekhawatiran Itu bisa dibuka Semuanya Ya kan Nah itu Saya kira ini Menjadi penting Ya Mungkin ini juga Kan Hak angket ini Adalah jalurnya Jalur politik Untuk Pemilihan umum Sedangkan Kalau jalur hukum Ya kan Masuk killing field Itu yang Mas Herus Masuk bahu aslu DKPP Killing ground Ya Killing ground Ya kan MK Ya udah masuk ke situ kan Nah itu kan Itu yang dihindarkan Karena bagaimana Kebuktiin TSM gitu loh Tapi Kalau misalnya Di hak angket Misalnya saja Presiden dipanggil Bukan tidak mungkin Presiden dipanggil Ya kan Dipanggil itu Misal terbukti Kalau memang terbukti Sudah otomatis TSM itu terbukti Karena pasti Terstruktur Presiden yang Merintahin struktur Dari bawah Sistematis Pasti ada Pola-pola Ketidikan Masih Pasti di seluruh Indonesia Jadi menurut Perkiraan saya Bahwa Hak angket ini Bukannya untuk Gertak-gertak aja Tapi ini untuk Mengumpulkan bukti Untuk di Mahkamah Konstitusi Tetapi juga Dengan Dibukanya ini Itu kan Sebenarnya Apa ya Pelanggaran-pelanggaran Yang dilakukan itu Terbuka untuk umum Untuk apa lagi Kalau secara Ya ini kalau kita Masih punya etik Ya dia mundur aja Kalau misalnya terbukti Misalnya Kalau memang Ada instruksi Ya KPU harus begini 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 Seperti yang sudah Itu kan Sudah terbukti Dan ini bahayanya Bahwa hak angket ini Ya jadi Jangan Dibilang cuman Gertak-gertak aja Nah Kemudian Kita tahu Hak angket ini kan Bisa memberikan Impact politik Jangankan lah Sampai putus Kan Ada yang bilang Tidak mungkin Bisa Ada putusan hak angket Tapi katakanlah Kalau terbentuknya Panitia angket Saya yakin Pasti terbentuk Pasti Karena syaratnya Sudah ini Dengan Dibentuknya Panitia angket Maka terbukalah Dipanggil Mulai dari kecil dulu Ya misalnya Ketua KPU-nya dulu kan Dipanggil Kan merembet Ya kesana Merembet Itu baru Soal KPU Soal Bansos Menteri Keuangan Akan ditanya Di dalam Anggaran DPR Ini Postnya Kementerian Sosial Kok bisa Kesana kemari Nah Presiden itu Menurut pasal 4 Undang-undang Dasar Dia mempunyai Kewenangan Pemerintahan Tetapi Kewenangan Pemerintahan itu kan Ada aturannya Bukan semau-maunya Presiden bisa Itu Ya kan Nah kalau misalnya Menteri Keuangannya Mencairkan Menyalurkan Tidak sesuai Dengan aturan Ditanya Kenapa Pasti ada yang merintah Ya kan Nah ini Satu potensi lagi Ya Dari pencairan Nah pencairannya itu Kemana Rekeningnya Apakah Rekening ke satu Kementerian Atau langsung Kepada Pemasok Vendor Dan apakah Vendor itu Dilakukan Tender Bidding Kalau Kabarnya Nanti saya kena Ini Undang-undang Berita bohong Tapi ini kabarnya Kabarnya Menurut Wartawan Tidak apa-apa kan Kabarnya Kelangkaan Konon kabarnya Sepanjang Sepengetahuan saya Ya kan Gitu Sepanjang Sepanjang Peketahuan saya Yang manggil-manggil Akan dipanggil Dulu Jadi abang tenang aja Terus Kelangkaan beras Sekarang itu Disebabkan Untuk Bangsos Beras yang Bulog itu Diambilin Katanya Ya mesti Nah disitulah Dibuktikan Ini berasnya Dari mana Siapa Vendornya Berapa Dan Kalau Itu kan Kalau Aliran uang Pasti ketahuan Ketahuan kan Gak mungkin Menteri Keuangan Kasih cash Itu pasti Jadi ini Semua kebongkar Ya Jadi kira Apa namanya Saya Sebagai masyarakat Sebagai warga negara Ya Itu sih Sangat setuju Kepada hak-hak Kita buat apa Kita udah tau kok Ya Buat apa Kemahkama konstitusi Semua Hakimnya udah Bukan satu aja Semua Hakimnya udah Melanggar etik Kalau udah Melanggar etik Apa lagi Nah Sedangkan KPU nya Dua kali Terus ada lagi Satunya Yang gak enak lah Masalah yang Kurang enak Jadi buat apa Kita Kita percaya Kepada Satu institusi Yang isinya Memang Tidak beretika Kan Itu kan baik Kalau kita bilang Tidak beretika Kalau misalnya Pakai bahasa yang lebih Keras Tidak berbual moral Etika kan itu moral Buat apa Misalnya Tidak bermoral Jadi masyarakat Tetapi kan Kita harus mengikuti Posedur Jadi kembali Jadi kembali lagi Kepada hak angket Ya mestinya Kita dorong Ya hak angket Nanti kan kalau Rapat hak-hak angket Itu ada fraksi jalanan kan Ya kan itu Jadi fraksi jalanan Lebih baik Dilokalisir di DPR kan Ketimbang di jalanan gitu ya Jadi saya kira Untuk Ini hak angket Saya kira Saya cukupkan aja Mas Tapi yang penting Hak angket itu Senjata Saya kira Cuman kan Kita khawatir Ada sasaran operasi Terhadap Anggota-anggota Yang itu Tidak memenuhi Untuk Jangankan Untuk Karena untuk Mengesahkan Panitia Angket Menurut tata tipinya Harus dihadiri Setengah Setengah lebih 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 Barusan Jadi korumnya Kalau enggak korum Nah ini bahaya Disinilah Fraksi Jalanan itu Penting Untuk memberi pressure Dari luar Jadi maksudnya Khawatir Kalau ada anggota DPR Dari fraksi-fraksi Yang mendukung Hak angket Itu masuk angin Kelunya Kira-kira mereka Yang tidak lolos Pada Milu Legislatif Kali inilah Yang ditangkap Itu adalah Anggota DPR Yang enggak dapat suara Oke terima kasih Dibetri 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 Terima kasih.